Jeremie Owen mencuri perhatian karena mendaki Gunung Sampah Bantar Gembang saat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 beberapa waktu lalu. Selain itu, selebgram dengan 969 ribu followers ini juga memberikan hiburan dan edukasi kepada anak-anak setempat. Di acara tersebut, Jeremie Owen mengajak sekitar 30 anak-anak di Bantar Gembang dengan sejumlah kegiatan menarik. Acara ini terdiri dari penyampaian materi interaktif hingga permainan khas hari ulang tahun Republik Indonesia yang dilaksanakan bersama. Rangkaian acara dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan perkenalan hingga sesi berbagi oleh Owen. Materi disampaikan dengan cara yang komunikatif dan interaktif. Peserta dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun dibagi menjadi beberapa kelompok lalu diminta untuk menggambarkan dream board atau vision board masing-masing. Kreator lingkungan dari Mantapu Corp ini kemudian melanjutkan dengan sesi berbagi terkait alasan memilih jurusan lingkungan hingga prospek di bidang tersebut. Di acara tersebut, Owen tak sendirian. Dia dibantu oleh komunitas teman baru. Teman baru berperan sebagai pendamping para peserta. Semangat kemerdekaan semakin meriah dengan permainan khas seperti balap karung, estafet sarung hingga estafet kelereng yang diikuti oleh peserta dan pendamping. Acara berlangsung meriah selama 2 jam dan kemudian ditutup dengan kegiatan bernyanyi bersama. Seperti yang diketahui, Jeremy Owen mendaki Gunung Sampah Bantar Gembang pada 10 Agustus 2024. Hal itu dilakukan Owen bukan hanya untuk mencari sensasi tanpa ada maksud. Owen melakukannya karena ingin memberi kesadaran masyarakat mengenai isu sampah dan kebersihan lingkungan. Secara pribadi, Jeremy Owen juga ingin agar aktivitas ini menjadi pengingat pribadi untuk tidak berhenti menyuarakan dan terus berusaha meminimalisir permasalahan sampah di Indonesia. Terima kasih telah menonton!